Oke, jadi ini adalah rencana saya akan membuat training tentang hukum. Jadi buat teman-teman yang nantinya ingin lebih ngerti lagi dasar-dasar hukum, ketentuan hukum yang bisa membantu Anda selling, bisa ikut di training ini. Tapi nanti intinya saya nggak cuma ngomong masalah selling, tapi saya ngomong juga adalah ketentuan hukum yang bisa membantu kita mengamankan agar kita tidak kejeblos. Jadi ikut-ikutan dalam sebuah sengketa hukum. Kalau bisa, benar-benar yang kita lakukan sesuai dengan jalur hukum, sehingga kita diprudensial, enak makan, enak tidur. Jadi enak makan, enak tidur, benar-benar menjalani hidup ini dengan sangat nyaman. Jangan sampai kepikiran, aduh masalah ini masih ada, case ini punya masalah, case ini jangan sampai seperti itu. Jangan sampai Anda dulu menghalalkan segala cara yang penting closing, tapi Anda stresnya seumur hidup. Jangan sampai itu terjadi. Jadi ini tujuannya itu biar Anda lebih paham tentang ini. Kemudian sedikit tentang saya, saya di samping di Voga Digital, saya juga associate lawyer di ADS Partnership Law Office di Jakarta Pusat. Dan spesialisasi saya adalah tentang hukum keluarga dan hukum waris. Plus hukum berdata dan hukum ketenaga kerjaan. Oke, besok saya akan sharing tentang materi-materi hukum. Jadi, saya sudah sering membawakan materi tentang hukum. Saya juga membantu beberapa KPM membuat grup selling. Kemarin beberapa kali, beberapa kali saya grup selling. Ada ini dulu tahun 2022 ya, bulan Juli, grup selling tentang hukum waris. Biasanya teman-teman KPM ngundang saya jadi pembicara. Saya bicara di webinar, pesertanya adalah calon nasabah atau nasabah existing, biar mereka bisa mendengarkan langsung pemaparan saya tentang hukum, tentang polis mereka, tentang perencanaan keuangan keluarga, sehingga mereka lebih mendapatkan kawasan, dan ada-ada para leader, para agent tinggal memfollow up. Jadi, beberapa case, beberapa keren. Oh, alah. Aduh, malu ini. Mau apa, mau apa. Ngomong aja, Jok. Apa, mau apa. Yang tentang waris tadi. Oh. Pengalamanmu, gimana? Ya, jadi awal mulai tersadar tentang hukum waris, atau masalah estate planning itu awalnya ngikutin trainingnya Pak Herman Jersel sama Pak Giriti. Jadi, awal dari sana baru dong, baru benar-benar ngeh bahwa, oh, ternyata ini ada peluang. Oh, ini bagus banget untuk nyadarin masyarakat Indonesia yang masih merasa tabu tentang ramai warisan, padahal sudah seharusnya dilakukan sejadi. Dan, ya, gara-gara training beliau juga, akhirnya kemarin sempat oke. Berapa api, Ren? Aduh. Aduh, sebenarnya internal ya, bro? Internal, bro? Iya, 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 iya. 7 miliar. Luar biasa, 7 miliar api. Salut, bro, salut. Thank you juga buat Pak Herman Jersel. Thank you, Jire. Thank you. Thank you juga. Teman-teman, 7 miliar api. 7 miliar api berhasil closing dengan menggunakan nukum baris. Ini adalah Randy Setiawan, AOY tahun 2017. Ren, Ren. Pak, balik sini lagi ya. Oke, jadi ini juga, apa namanya, grup selling yang saya adakan. Tahun berapa? Juni ya, 2022. Jadi, Voga yang membuat grup selling. Tunggu-tunggu ada juga grup selling waktu dengan GPS United. Saya lupa bulan-bulan Oktober, kalau nggak salah, 2022. Pesertanya sampai 1.100 orang. Itu 2 jam waktunya. Jadi, saya ngomong 30 menit. Sisanya 1,5 jam. Pertanyaannya ratusan. Bisa sampai 150 sampai 200 pertanyaan. Jadi, saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para partisipen. Dan partisipen itu adalah calon nasabah. Calon nasabah itu nasabah existing. Ini sampai 1.100 perserta. Dan mereka tuh antusias pertanyaannya banyak banget. Ya, puji Tuhan. Mereka happy. Dan setelah itu selesai. Silakanlah Anda tinggal follow up ya. Dan besok, saya akan bikin training tentang kayak tadi, tapi masih singkat. Jadi, secara umum ya. Nanti kita bisa dilanjutkan dengan training-training yang sifatnya lebih dalam lagi. Jadi, silakan Anda isi atau ketik saja di bit.ly ini. bit.ly slash virtualtraininghejo. V-nya besar, T-nya besar, H-nya besar. Kalau T-nya nggak besar, V, T, dan H-nya nggak besar, pasti nggak bisa masuk. Harus benar-benar sesuai tulisan tadi. Bit.ly virtualtraininghejo. Anda klik, nanti Anda bisa daftar. Tentunya ada biaya. Ini nggak gratis. Karena saya bicara sebagai seorang profesional. Jadi, apa sih yang didapat? Didapat pastinya adalah training tentang tadi, hukum yang bisa membantu Anda jualan. Kayak tadi dilakukan di contohan oleh Randy. Bisa closing single case dengan api 7 miliar. Bayarnya tahunan lagi. Itu kan keren banget ya. Thank you, Randy, yang sudah mengaplikasikan ilmu yang Anda dapat dari kami. Dan itu bisa membuat Anda menjadi seorang AOY tahun 2017. Itu kurang lebihnya. Jadi, saya untuk training tentang virtualtraininghejo. Dan materinya hari ini tentang kesempatannya adalah tentang hukum waris. Gitu, teman-teman. Ada pertanyaan tentang training ini? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Biayanya berapa, Pak? Biayanya. Oh, biayanya. 100 ribu, Bu. Banyak 100 ribu doang. Murah, meriah. Siap, Pak. Thank you. Siap. Jadi, Ibu, klik saja di Bitly itu ada penjelasannya kok biayanya berapa. Yang Ibu, isi saja datanya. Kalau Anda isi, nanti akan dihubungi oleh kami. Untuk nomor kening, apa segala macam. Teman-teman, saran saya nih, saran saya nih. Share. Oh, boleh banget, Pak. Pak Ari, baru saya ngomong. Share saja ke tim Anda. Biar Anda tahu. Ini mumpung awal tahun nih. Mumpung ini awal tahun. Ini mumpung awal tahun. Apa namanya? Kok 27? Tanggal 1 Maret, Bu. 1 Maret. 1 Maret. 1 Maret 2023 jam 9 pagi sampai jam 12. Jadi jam 9 sampai jam 12. Jadi di-share di grup kan ya, Pak? Iya, saya share di grup. Dan saya jatuh juga buat teman-teman semuanya. Segera Anda ikut. Kita bisa belajar. Bagaimana cara membagikan sharing tentang ilmu hukum. Sederhana saja. Nggak usah detail-detail. Tapi paling tidak bisa membuat nasabah Anda jadi, oh iya ya, oh iya ya. Itu dulu. Sambil nanti kita bisa belajar bagaimana sih agar kita mengamankan pekerjaan kita. Jadi ada dua segmen besar dalam training itu. Training cara jualan. Dan alat training untuk mengamankan masa depan Anda di Prudensia. Iya, Bu Arni. Pagi Pak Hejo. Mau tanya Pak, karena Bapak ngomong soal hukum sekalian. Ini kan lagi viral ya Pak, dua hari belakangan tentang repricing. Nah, saya kebetulan salah satu yang punya nasabah tahun lalu dan tahun ini. Nah, kan kena repricing itu Pak, nanti Juli. Sementara waktu prospeknya secara PPH plus pro unit link, kita sudah menginfokan nih Pak, tidak akan naik setiap tahun. Tapi kalau kondisi pasar mendesak, kemungkinan itu ada. Tapi tidak membedakan antara tradisional sama unit link itu loh Pak Hejo. Nah, ini kan kebetulan Prudensial melakukan repricing tahun ini. Jadi nasabah yang baru setahun atau baru beberapa bulan akan terkena repricing di bulan Juli. Menurut infonya begitu di tahap Pak. Nah, kan kebetulan nasabahnya lawyer Pak. Ya, apa. Tidak kira. Gimana cara. Kan Pak Hejo tadi ngomong, ini lagi bicara hukum nih saya untung banget pagi ini Pak Hejo ngomong begitu gitu loh. Nah, karena ini lagi ribut di grup manapun juga sedang membicarakan itu lebih banyak bicara tentang avesnya. Karena dari training kemarin Pak, yang bikin kita sedih, nasabah diinfo lebih dulu daripada agent. Karena ProForce nanti baru aktif, data-datanya sekitar tanggal 6 atau 7 Maret. Sementara nasabah akan di email 27 Februari. Nah, ini berhubung Bapak juga beraktifitas di lawyer. Kebetulan nasabah juga saya lawyer gitu kan. Nah, tolong dong Pak dibantu sedikit template-nya gitu. Buku-buku-buku bilang, ini Pak bedanya unit link sama tradisional. Tapi, udah dijelasin juga Pak Hejo, kan kita ada tanda tangan kan disitu ya. Sesuai reminder member Voga gitu loh. Selalu ada bukti gitu kan. Nah, tapi Pak kalau kondisi pasarnya mendesak atau sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh prudensial, ya tentunya itu juga nggak bisa kami kontrol. Itu udah disebutin sih Pak Hejo, contohnya tentang pandemi COVID gitu loh. Kan yang merusak tatanan ekonomi bangsa dan segala-galanya lah. Itu udah dinyanyiin kemarin. Cuman karena Pak Hejo barusan bilang tentang ya itulah di pengadilan apa kok. Saya jadi kepikiran salah satu nasabah saya itu yang closing gede kemarin. Ini tuh lawyer juga gitu loh. Nah, mungkin ada ide dari Pak Hejo atau bagaimanalah caranya supaya ini mulus. Karena ada satu lagi, dia belum buka perutop, Pak. Sementara kan ini batasnya sebelum tanggal 6, Pak. Nah, saya mau mendekatin itu, tapi dia kena reprising kan. Saya jadi geli-geli juga itu lidah mau maju, mau mundur gitu loh, Pak. Mudah-mudahan dibagi deh, Pak. Cara ininya deh, cara pintar poganya gitu, Pak. Makasih, Pak Hejo. Oke, Bu Arni. Sebenarnya nanti di training akan saya sampaikan materi tentang bagaimana sih mengantisipasi perubahan kebijakan. Mengantisipasi perubahan kebijakan, Anda berlindungnya di pasal apa gitu kan. Sebetulnya nanti akan saya ajarkan di training tersebut gitu kan. Nah, tapi karena Bu Arni udah nanya, saya kasih bocuran dikit ya. Apa yang harus Bu Arni lakukan? Satu, Anda lakukan adalah tolong bangun tengah malam, tahajud, Bu. Enak, manggis, Pak. Kalau ini, Pak, kekasian. Karena setelah tanggal 6 kan tidak ada lagi, Pak. Betul, betul. Itu cuma punya CPH Plus Pro. Nah, itu habis semua rider selainnya. Nah, kalau saya baru ngomong itu dia tanda tangan, kemudian Juli kena reprising, saya bagaimana kira-kira gitu loh, Pak Ibu. Potongnya kan gini, sedikit nyuri nanti informasi yang saya sampaikan di training tadi. Reprising itu kan keperubahan kebijakan internal yang ada di prudential. Nah, kita lihat dulu di pasal-pasal di polis itu, memungkinkan nggak hal itu terjadi? Kalau memungkinkan, kita mana-mana saja, kita berlindung di balik pasal-pasal tersebut. Cuma pasal yang mana, nanti ya di training yang saya sampaikan. Di pasal mana, saya jelaskan. Ini loh pasal ini, Anda pakai gitu ya. Satu. Yang kedua, penjelasan kita sebagai cara tanggal pemasan juga harus hati-hati sekarang. Karena, saya mau nanya ke teman-teman, pernah nggak prudential membuat reprising dan seheboh sekarang? Pernah nggak? Anda pernah ngalamin nggak orang-orang yang lama? Belum pernah ngalamin. Belum pernah ngalamin, baru sekarang kan. Sekarang reprising dan ini heboh banget. Padahal sebetulnya perusahaan yang lain juga melakukan hal yang sama. Betul, malah lebih tinggi lagi. Yes, lebih tingginya saya belum menghitung ya, Bu. Tapi intinya adalah ini bukan hanya prudential sendiri. Tapi semua. Kenapa faktor, istilah kalau hukum namanya overmah atau first mayor? First mayor yang pertama adalah, yang kena reprising apa sih? Produk apa sih yang kena reprising? Kesehatan. Kesehatan. Kesehatan kan? Kesehatan kan? Epek COVID ya. Satu, efek COVID. Yang kedua, efek paling kelasnya adalah COVID ya. Yang kedua, COVID itu menyebar menjadi, kalau kita bilang, inflasinya kan jadi gila-gilaan kan? Betul. Kan faktor reprising, satu adalah inflasi kesehatan, yang kedua memang usia, peningkatan usia. Yang ketiga, masalah biaya. Masalah biaya efisiensi perusahaan. Makanya semua perusahaan itu akan berbeda-beda. Semakin efisien, maka tingkat peningkatannya akan lebih rendah. Tapi semakin tidak efisien, perusahaan-perusahaan yang kemarin bakar duit, pasti ininya gede banget. Jadi ada tiga faktor ya. Inflasi kesehatan, yang kedua adalah faktor usia, yang ketiga adalah faktor efisiensi perusahaan. Bunga, ini sudah direkam kan? Sudah. Jadi kalau masalah kita bicara efisiensi, perusahaan boleh berbangga hati. Efisiensi kita sangat bagus. Rasio beban kita sangat rendah. Rasio beban kita paling rendah dibanding yang lain. Kita bicara laporan keuangan, ada cek aja di laporan keuangan provincial, tahun lalu ya, tahun ini belum keluar, baru nanti bulan April. Tahun ini, rasio beban kita paling rendah. 74 persen. Ya, 0, sekian artinya di bawah 100 persen. Itu paling rendah dibanding perusahaan-perusahaan yang lain. Artinya pasti efek ini membuat repressing kita menjadi benar. Kalau masalah usia, saya yakin sama. Karena kita bicara angka-angka peningkatan biaya asuransi, itu kan secara nasional sama. Dasarnya kan survei BPS kan, Biro Pusat Statistik. Jadi pasti sama. Jadi yang pertama adalah, inflasi kesehatan. Inflasi kesehatan juga saya pikir sama. Secara nasional kan sama. Usia juga sama. Yang membedakan adalah efisiensi perusahaan. Pasti kita lebih rendah dibanding yang lain. Satu, itu kita bisa bilang. Pak, Bu, Bapak mempunyai asuransi yang lain pun, Bapak akan mengalami halnya seperti ini. Mereka melakukan ini, pasti ada dasarnya. Satu, dasarnya adalah, kita kan juga perusahaan asuransi yang, apa namanya, di bawah pengawasan oleh OJK. Kami tidak akan melakukan ini kalau tanpa kita melaporkan kepada pihak regulator. Jadi sebetulnya, nggak usah takut, karena yang dilakukan oleh Bupi Israel, itu pasti sudah sesuai dengan aturan yang ada. Perusahaan asuransi tidak akan semena-mena meningkatkan ini tanpa di luar koridor hukum. Cuma, kadang-kadang kita ketakutan sendiri. Ketakutan kita apa? Aduh, kemarin saya ngejelasinya apa ya? Nah, omongan kita inilah yang bisa menjadi, apa namanya, serangan balik bagi para klien kita. Prudensialnya pasti aman, Bapak-Ibu. Perusahaan asuransi sebesar itu, apalagi ini bersama-sama dengan semua perusahaan asuransi, pasti tidak akan berani kegabah keluar dari koridor hukum. Tetapi bagaimana dengan kita, orang di lapangan, apakah ngomongnya kita sudah benar atau belum? Jangan-jangan ngomongnya kita masih belum benar kemarin pada saat. Menjanjikan sesuatu. Menjanjikan sesuatu itu adalah secara hukum sudah bisa ditagih. Kesepakatan adalah, perjanjian adalah terjadinya kesepakatan dua pihak. Meskipun kesepakatannya itu tidak tertulis, itu sudah merupakan sebuah perjanjian. Ya, kayak kalau Anda lihat pedagang-pedagang di gelodok, salaman doang. Kok? Gue ambil sekian ya, harga sekian, diskon berapa sekian, yaudah, oke, deal, salaman. Itu sudah kesepakatan. Sudah kesepakatan. Artinya, ketika Anda bilang, pasti aman, pasti aman, tidak bakal naik 10 tahun, tidak bakal naik, dijamin. Nah, kadang-kadang berani ngomong seperti itu. Sama saja Anda menyerahkan leher Anda kepada orang lain. Makanya kata-katanya tolong diperbaiki ya, pada saat menjanjikan itu. Jadi, saya nggak tahu yang dijelaskan Anda kepada nasabah Anda seperti apa, tapi nanti, di training akan saya jelaskan. Untuk amannya, Anda sebaiknya ngomongnya begini, biar Anda nggak kena jeratan hukum nantinya. Apalagi nasabahnya lawyer. Nasabah lawyer kan, mantap. Saya aja, saya aja, kalau ngalamin sesuatu hal, padahal saya tahu nih, saya tahu nih, celahnya kecil sekali. Saya tetap, saya tetap, coba ya, gugatlah. Saya akan seperti itu. Kan, saya sudah biasa, itu pekerjaan saya. Jadi nggak ada masalah. Tetapi orang yang digugat kan, deg-deg-deg-deg-nya setengah mati. At least minimal, kalau saya nggak dapat diganti kerugian saya, paling nggak saya puas. Saya puas bikin orang deg-degan. Kalau seperti itu gimana? Semoga nasabah saya nggak hobi ya, Pak. Ini pelajaran bagi kita semuanya, untuk tidak menjanjikan berlebihan ya, Bapak-Ibu ya. Tolong tidak menjanjikan, jangan menjanjikan sesuatu yang bukan porsi Anda. Itu. Tapi kalau yang gini, Pak, Bu, saya jamin, Pak, nanti begitu ada apa-apa, misalnya Bapak masuk rumah sakit, selama saya ada di Jakarta, saya akan jenguk Ibu. Itu nggak apa-apa, karena itu menjanjikan diri Anda kan. Tapi kalau Anda menjanjikan prudensial, sesuatu di luar, apa namanya, entitas di luar diri Anda pribadi, bagaimana Anda bisa ngatur peru, karena Anda nggak bisa. Jadi, janjikan diri Anda, tapi jangan janjikan prudensial. Bu, saya jamin, nanti kalau Bapak-Ibu sakit, selama itu saya diberitahu, saya pasti akan menengok, saya akan bantu untuk urusan klaimnya. Selama saya ada di Jakarta ya, tapi kalau saya di luar kota, atau saya di luar negeri, mohon izin, mungkin saya baru akan membantu Anda, setelah Bapak-Ibu pulang. Tapi saya akan bantu, saya akan kawal terus, sampai klaim ini mendapatkan kejelasan, apakah diterima atau ditolak. Kalau ataupun ditolak, saya akan bantu Ibu mendapatkan penjelasan secara pasti, penolakannya karena apa. Itu kan bisa seperti itu, Bu. Jadi aman, gitu loh. Jangan janjikan, pasti klaimnya diterima. Waduh, mampus kalau dijadikan seperti itu. Janjikan sesuatu yang bisa Anda penuhi, tapi jangan janjikan sesuatu yang Anda pun nggak tahu. Apalagi janji itu melibatkan pihak lain, di mana pihak lain jelas-jelas tidak ada di situ pada saat Anda menjelaskan. Tenang, Bu. Saya sudah 15 tahun di Prudential. Saya tahu Prudential seperti apa. Bapak Ibu, Prudential itu dinamis. Prudential itu dinamis. Dia pasti akan berubah ketika regulasi berubah. Jangan pernah ngomong, saya selama ini aman-aman aja itu. Jangan pede dulu, teman-teman. Regulasi berubah, maka kebijakan juga pasti akan berubah. Apalagi orang-orang yang manajemen juga terus berganti. Dia pasti akan ngikut. Dia pasti akan ngikut dengan segala sesuatu yang baru. Jadi jangan janjikan sesuatu yang tidak bisa Anda penuhi. Kalau memang Anda bisa penuhi, silakan janjikan. Tapi sebaiknya cari aman. Memang agak sulit ya. Antara memberikan harapan, kita memberikan service excellent dengan pemenuhan janji. Itu dua hal yang kadang-kadang bertolak belakang. Anda ingin mendapatkan image positif di mata nasabah, tetapi di sisi lain, Anda juga harus menjaga resiko di depan mata Anda. Itu yang harus Anda pastikan. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan Ibu Arni, karena saya tidak tahu dulu Bu Arni janjinya apa, tapi nanti di training akan saya jelaskan. Salah satunya adalah, saya ambil bocoran sedikit, untuk komponen-komponen di unit link, itu kan komponennya banyak. Ada biaya asuransi, ada biaya administrasi, dan ada cadangan premi atau cash value. Ada tiga hal ini. Nanti kita bisa bicara di tiga sisi ini. Kita bicara di sana. Itu saja sih, Bu Arni. Nanti di training yang saya jelaskan dengan lebih detail, aturan-aturan hukum apa di polis-polis tersebut yang bisa kita pakai untuk kita berlindung, kalau ada perubahan di bicara. Artinya Pak Ejo, selama saya sudah menjelaskan itu komplit, tidak menjanjikan seperti yang Pak Ejo bilang tadi, dan sudah menjelaskan juga di SPAJ tentang masa tunggu dan tidak masa tunggu, atau di harus apa, karena itu setelah itu semua komplit kita jelaskan, dan termasuk dengan kondisi pasar yang tidak bisa kita kontrol, seperti pandemi, itu enggak ada masalah ya Pak Ejo ya? Enggak ada masalah mestinya. Sip, sip. Lega deh, lega. Makasih Pak Ejo. Tenang aja, Bu. Oh iya. Kenapa, Pak? Tapi tetap ikut training ya? Biar tahu. Iya, Pak. Paling-paling tidak kan dari FOGA, dari awal member sudah diingatkan tuh. Yes, betul. Di atas putih bahwa Anda sudah menjelaskan. Terus SPAJ yang sebelum kita nisi kan ada juga tuh Pak, yang mau medikal atau tidak. Nah jadi intinya ya seperti Pak Ejo tadi, tidak menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol dengan baik. Yes, setuju Bu Arni. Terima kasih, Pak Ejo. Kenapa, Pak? Sudah keren Bu Arni yang lakukan. Terima kasih, Pak Ejo. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tentang repricing ini, Pak, yang terdampak banget itu, yang produk dengan unit link, atau yang tradisional juga, Pak? Mungkin yang terdampak, saya sih nggak tahu secara detailnya pro kemarin gimana ya, tapi kita bicara logika saja deh. Yang terdampak banget, kemarin kan yang masalah ini kan, masalah apa namanya, kesehatan kan? Yes. Kesehatan. Ya, mungkin perlu bertahap ya. Bertahap dulu, yang unit link dulu. Sebentar lagi baru yang tradisional. Karena dua-duanya kan diklaim juga. Dua-duanya kan diklaim juga. Kena ibarannya boncos. Kena boncos diklaimnya di situ kan. Saya diklaim, repricing di tradisional juga udah, hanya untuk hospital aja, masalah hospital care aja. Yes, betul. Tidak terutu kemungkinan, nanti yang sakit kritis juga kena repricing juga. Tidak terutu kemungkinan ya. Pakai kritisnya hanya untuk itu, Pak. Bukan untuk yang critical, tapi untuk yang hospital critical, mungkin kena repricing. Siasih ya. Selanjutnya dengan bill. Yes. Pokoknya intinya gini. Sekarang ini pelajaran buat kita semuanya, bahwa repricing itu ternyata sebuah kenyataan. Selama ini kita belum, oh, belum di sini nggak pernah repricing. Sekian tahun nggak pernah repricing. Kita berlindung di balik itu. Tetapi teman-teman, ketika faktor eksternal memaksa prudensial harus melakukan repricing, ya dia pasti akan melakukan repricing. Dia tetap tidak akan bisa bertahan ketika faktor eksternal memaksa kita melakukan repricing. Kan gitu kan? Ya sudah lah, intinya seperti itu. So, kita bermain berselancar di atas ombak. Teman-teman ya, ombaknya lagi tinggi ya, Anda ikutlah, ada ombak tinggi lagi turun ya, jadi Anda ikutlah. Jadi Anda tenang. Intinya gini teman-teman, Anda jadi agen, dulu apa sih yang Anda inginkan? Kan enak makan, enak tidur, hidupnya nyaman kan gitu kan? Ya itulah yang kita kejar. Jangan sampai Anda harus, harus apa namanya, berpacu dengan adrenalin gitu ya. Janganlah, Anda kan bukan risk taker ya. Orang asuransi, kenapa orang mau membeli asuransi? Karena biar mereka enak makan, enak tidur. Masa kita agen asuransinya nggak seperti itu? Kita ngomong mereka, Pak beli asuransi, baru Bapak Indonesia mendapatkan peace of mind. Nah Anda tidak agen asuransi, malah tidak peace of mind. Kan salah. Jadi Anda harus melakukan upaya, termasuk di pekerjaan Anda, juga Anda harus mendapatkan peace of mind juga. Caranya adalah, tadi salah satu, tidak menjanjikan sesuatu yang tidak bisa Anda penuhi. Itu dulu. Nah, itu training. Saya harap, ayo ajak teman Anda sebanyak-banyaknya, biar Anda nyaman. Bergeraknya nanti ada dengan teman-teman. Kenapa? Yang penting saya training, agen saya mantap serah. Tapi kalau satu saat, ternyata agen Anda closing, asal-asalan, dia determinasi atau mengundurkan diri, case-nya akan lari ke Anda. Ada juga yang kena nantinya. Nah, hati-hati seperti itu. Ya, teman-teman. Nanti akan saya ajarkan gimana caranya biar Anda aman, segala sesuatunya. Pastikan tim Anda juga melakukan hal yang sama. Di there, tanggal 1 Maret, jam 9 sampai jam 12. Ya, 3 jam. Semoga selesai. Kalau ataupun nanti mulut, mungkin sampai jam tanggal 1. Karena kali ini materinya banyak banget. Kita akan belajar. Ada belajar singkat-singkat, tapi banyak. Nanti kita lihat kalau memang diperlukan training yang lebih spesial, kita bikin lagi training yang khusus. Gitu? Gitu, teman-teman? Siap ya? Siap, Pak. Siap. Pak, yang ini untuk agen yang tidak member juga boleh ikut. Boleh. Boleh. Semua agen prudensial boleh ikut. Khusus prudensial ya. Jangan di-share di grup asuransi yang lain. Tolong. Kan kita mau membantu prudensial. Saya nggak mau urusan asuransi lain. Kita ini khusus dan prudensial saja. Oke, thank you.